Merebaknya virus corona dari China hingga ke wilayah Asia Tenggara membuat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia turun drastis. Turunnya angka kunjungan ini setelah adanya larangan masuk warga asal Tiongkok ke Indonesia dan juga ke Singapura. Hal ini menyebabkan jumlah penumpang di pelabuhan feri internasional Batam Center turun drastis dalam beberapa hari belakangan. Dari data pengelola pelabuhan, penurunan jumlah penumpang yang masuk atau keluar di pelabuhan terjadi pas keadanya isu tentang virus corona dan larangan untuk warga negara China ke Singapura dan juga ke Indonesia. Wisman yang datang ke Batam melalui Singapura dinominasi asal China dan juga Korea serta beberapa negara lainnya. Adanya isu virus corona ini, pada hari weekend biasanya Wisman yang datang ke Batam di atas angka 7.000 orang, sementara saat ini hanya 5.000 orang. Turis yang ada dari China itu kan pihak Singapura, Korea Selatan dari Singapura. Nah sekarang itu dilarang. Dia mau gak mau kan berpengaruh kepada kita. Jadi untuk turis-turis itu sudah gak bisa lagi masuk ke Indonesia. Sementara tujuan wisata itu nomor 2 kan di Batam. Turis yang banyak selama ini yang masuk dari kita itu kan China dan Korea Selatan. Nikah menambahkan sebagai antisipasi dari virus corona. Seluruh petugas di pelabuhan sudah dihimbau untuk memakai masker. Bahkan seluruh orang yang masuk ke areal perabuhan harus menggunakan masker. Pihaknya sudah menyediakan masker secara gratis. Pihak pelabuhan juga menyiapkan pembersih tangan yang tersebar di beberapa titik area pelabuhan. Dari Batamu Hamzani, Ainews, melaporkan.